Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamel Tutorial dan Game Di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara membagikan lokasi real time di google maps Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini Nah untuk membagikan lokasi real time kita di google maps teman-teman masuk dulu ke aplikasi google maps nya lalu klik di bagian profil yang ada di pojok kanan atas Nah selanjutnya disini ada beberapa pilihan teman-teman ya teman-teman bisa klik di bagian berbagai lokasi disini silahkan teman-teman baca terlebih dahulu keterangannya bagikan lokasi real time anda kepada teman dan keluarga mereka dapat melihat lokasi anda serta berbagi dengan anda di aplikasi dan layanan google lokasi anda akan diperbarui meskipun aplikasi ini tidak digunakan Nah nantinya kalau kita sudah berbagi lokasi kita di google maps teman-teman ya ini akan terbaca secara real time teman-teman ya artinya orang yang kita bagikan lokasi kita itu benar-benar bisa melihat lokasi kita secara tepat dan benar teman-teman ya Nah untuk cara membagikan lokasinya teman-teman klik di bagian tombol bagikan lokasi Nah disini ada pilihan teman-teman di bagian atas bagikan lokasi real time disini kita bisa mengatur mau bagikannya berapa jam ini bisa diatur teman-teman ya misalnya disini ada tulisan selama 1 jam kalau misalnya mau lebih dari 1 jam bisa nah 2 jam 3 jam 4 jam dan seterusnya teman-teman ya itu bisa kita atur nah selanjutnya teman-teman pilih di bagian kontak yang ada disini tinggal teman-teman geser saja pilih kontak yang ingin teman-teman bagikan lokasi real time nya bisa ke teman keluarga atau juga ke pasangan teman-teman ya nah selanjutnya teman-teman tinggal klik saja salah satu nomor yang ingin teman-teman bagikan disini ada pilihan bagikan dengan link semua orang yang memiliki link ini akan dapat melihat nama foto dan lokasi real time anda nah selanjutnya teman-teman klik di bagian bagikan nantinya otomatis masuk ke halaman sms teman-teman ya namun lebih enaknya lewat whatsapp teman-teman ya klik di bagian berbagi lewat link ini nantinya teman-teman bisa mengklik lagi di bagian salin link nah disini tautan telah berhasil disalin teman-teman selanjutnya masuk ke dalam whatsapp teman-teman paste link yang sudah di copy tadi lalu klik kirim link yang sudah kita kirim tadi itu bakalan bisa di klik oleh orang yang menerimanya teman-teman ya dan tampilannya kurang lebih seperti ini orang tersebut bakalan bisa melihat jarak kita dengan orang itu disini ada tulisan berjarak 10 meter itu bisa terbaca semua teman-teman ya sampai baterai hp pun bisa terbaca misalnya baterai hp nya tinggal berapa persen kemudian jaraknya kemudian juga alamat jalan kemudian alamatnya secara lengkap juga terbaca teman-teman ya di bagian yang ini dengan cara ini teman-teman tidak perlu ragu mengenai keberadaan orang yang kita mintai lokasi real time nya karena dengan membagikan lokasi real time di google maps ini kita bakal benar-benar mengetahui lokasi pasti dari orang yang kita mintai lokasinya tersebut dan ini bisa disetting teman-teman ya bisa sejam dua jam tiga jam dan kemanapun orang itu pergi kita bakalan tetap tahu orang itu ada dimana begitu ya sehingga cukup membantu sekali untuk kita mengetahui posisi anggota keluarga kita begitu ini bisa kita lakukan misalnya ingin tahu keluarga lagi dimana itu bisa nantinya teman-teman ya bisa kita setting atau bisa kita mintai lokasinya secara real time oke demikian teman-teman ya untuk penjelasan di video kali ini mengenai cara membagikan lokasi secara real time di google maps kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa teman-teman tanyakan lewat komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh